Sebelumnya pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat Caroline Margaret Natasha dan Suryat Manegidot resmi mendaftar ke Komisi Pemilih Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Barat di hari terakhir pendaftaran kemarin. Sebelum mendaftar, pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Demokrat atau PD, dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia atau PKPI melakukan deklarasi di rumah Radang Pontianak. Dengan menggunakan pakaian tradisional daya Kalimantan Barat, Caroline Margaret Natasha dan Suryat Manegidot resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Barat di hari terakhir pendaftaran Rabu Sore. Caroline membawa berkas persyaratan untuk diserahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat yang diterima langsung oleh Ketua KPU. Setelah pemeriksaan, berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan berhak menjadi kontestan pada Pilkada Gubernur Kalimantan Barat periode 2018 hingga 2023. Dalam orasi politiknya, Caroline mengajak seluruh masyarakat simpatisan maupun pendukungnya untuk bersama-sama membawa Kalimantan Barat yang lebih baik lagi. Maka kami dua orang kampung ini yang ngasih anak kecil kata orang, masih muda katanya, memberanikan diri, yakin bahwa kita harus melanjutkan perjuangan masyarakat pedalaman. Saat ini kedua pasangan menjabat sebagai Bupati, yakni Caroline Bupati Landak dan Gidot Bupati Bengkayang. Dari Pontianak, Uniuniar, melaporkan.